Intro Pelatih timnas senior Shin Taeyong memberikan pujian tinggi kepada Jones Raven atas penampilannya pada laga melawan Timur Leste di piala AFF U19 2024. Timnas U19 Indonesia menang 6-2 atas Timur Leste dalam laga terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam tadi. Pada laga ini, Jones Raven diberikan kesempatan untuk tampil penuh pertama kalinya. Dia dipasang sebagai starter dan memberikan performa yang baik dan juga tidak egois. Penyerang berpostur 1,89 meter itu dimainkan sebagai starter diduetkan dengan Mohamad Ragil. Dalam laga ini, ia berhasil mencetak 2 gol dan 2 asis yang membawa Timnas Indonesia menang telak atas Timur Leste. Kemenangan ini sekaligus membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal piala AFF U19 2024. Di sisi lain, Shin Taeyong sebelumnya mengungkapkan bahwa Jones Raven adalah sosok pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Terlebih usianya masih 18 tahun, memungkinkannya bisa untuk membela Timnas U19 dan juga Tim Senior. Dia mengaku sangat bangga kepada pemain calon striker Timnas Senior Jones Raven yang tampil luar biasa saat lawan Timur Leste. Dilihat dari segi pertandingan, Raven bermain dengan baik, dengan percaya diri dan tidak egois. Saya yakin dia akan menjadi calon striker yang dibutuhkan di Timnas Senior. Ujar Shin Taeyong Lusai kemenangan ini, Jones Raven mendapatkan banyak pujian. Menurutnya, permainan striker Timnas U19 sudah mulai matang. Pasalnya, dirinya tidak egois di depan gawang lawan, meski punya kesempatan mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tersebut. Alih-alih egois mengejar hat-trick, Jones Raven justru memberikan umpan kepada Arhan Kaka saat memegang bola di kotak penalti Timur Leste. Umpan dari striker FC Dordrecht ini lantas bisa dimanfaatkan Arhan Kaka untuk menjadi gol. Ini merupakan gol pertama striker persis solo itu di ajang piala AFF U19 2024. Nah, apa kalian setuju jika Jones Raven bisa perkuat Timnas Senior, Sob? Jika setuju jangan lupa beri komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!